Karena kan Vivi itu kan biar bagaimanapun juga ibu dari putri saya, Paris, ya adalah sisi dimana kemarin mungkin kita sedikit tidak care karena kondisinya gak bisa berkomunikasi. Karena biar bagaimanapun Paris kan kalau ditanya, lucu, di video ini dikirim, papinya siapa? Dengan kejadian ini kan Vivi mengakui. Aku gak bisa komunikasi. Mungkin kalau semua udah selesai, nantikan saya juga dita untuk berkomunikasi normal, untuk bahas soal kanan-kanan. Yang penting sekarang, saya sama Vivi itu kan ada anak, bagaimana memikirkan ke depannya. Soal status saya dengan Vivi itu gak penting sebenarnya. Itu kan saya gak pernah mau memusikkan itu, gak mau mempermasalahkan. Yang penting ini anak masa depannya gimana, masa depan gimana, biayanya bagaimana, gitu. Itu aja sih. Membagi waktu untuk Parisnya bagaimana. Misalkan suatu saat saya akan ajak dia main, gitu, itu ya udah mulai baiklah disusun, gitu. Kan Vivi juga, udah ada pasangan, walaupun saat ini lagi ada ujian, sahabat saya sendiri, Sandi Tumiwa. Jadi ya kita saling menghormati kehidupan masing-masing aja. Aku jadi berantem. Kan ada anak. Pengen ruju, pengen damai. Aku yang gak mau. Artinya dia minta ketemu, aku menghindar. Aku pindah-pindah tempat. Sampai dulu mamanya, mamanya Vicky tuh sampai nyari saya ke teman-teman saya. Sampai jam 12 malam, jam 1 malam nyari. Vivi tuh posisi di mana, kok di rumah gak ada. Saya kasihan Paris ada apa, kok berantem sama Vicky, kok anak dibawa-bawa. Saya kangen sama anak, cucuknya, cucuk saya kan begitu. Artinya memang saya yang menghindar dari Vicky. Artinya sudah gak mau lah sama Vicky, gitu kan. Akhirnya berjalannya waktu, dia kenal dengan Angel. Saya suruh malah, oh silahkan sama Angel. Yang pasti tanggung jawab kamu ke saya, anak yang mobil itu diganti. Dan anak juga dinafkai, dibilang begitu. Cuma memang saat itu Vicky bersedia. Saat itu ingkar lagi, begitu. Sampai akhirnya keluarga Vicky mungkin dikumpur-kumpurin sama Angel. Atau sebaliknya, saya gak tahu. Ini saya diserang balik, kan begitu. Malah mempermasalahkan masalah status perkawinan. Bahwa saya status perkawinan itu gak penting. Yang penting ini anak sekarang bagaimana, kan begitu. Saya masih udah enggak kok. Jadi ngapain lagi ngebahas status lagi perkawinan. Yang saya mau bahas itu, masa depan saya, bagaimana dengan rumah tangga saya yang sekarang. Itu ya baru saya semangat, Mbak. Itu soal saya sama putri saya, itu. Kepirstah. Kangen lah makanya. Itu saya mau ingin lucu, lucu banget. Siapa sih yang gak tahu ini hatinya gitu. Mungkin kemarin aku ada banyak salah sama Faris, ya sama Vicky. Ya udahlah, sekarang udah meminimaliskan untuk konflik dan perseteruan gitu. Lebih baik semuanya terjadi dengan usaha warna yang baik. Itu juga udah mulai. Bukannya mengiring image, tapi untuk menjadi lebih bagaimana. Karena sekarang lagi banyak program. Allah udah kasih banyak aktivitas program. Perjeki yang luar biasa. Jadi ya fokus aja. Terus ada beberapa manajemen juga kan. Saya punya manajemen untuk lebih fokus di karir. Karena tanpa berita pun, jam syuting kita kan udah ada. Pagi, si syuting, siang, stripping ini. Sore, harus ada stripping sampai malam ini gitu. Jadi udah gak ada harus hal yang kayak gitu. Gak aja sih. Kehiraan di rumah sakit, memang benar adanya dulu namanya tuh Paris Eluera Prasetyo. Itu permintaan dari Vicky harus ada prasetyonya. Begitu konflik, saya ubah lagi di rumah sakit dengan nama lain begitu. Jadi ya memang, apa sih namanya, di akte kelahiran tuh juga tidak ada nama Vicky lain. Anak nafkahin deh, menama tuh gak penting gitu. Pengennya sih minimal setiap weekend. Kan aku ada libur hari minggu, ya aku bisa ketemu sama Paris, bisa ajak gitu. Mungkin kalau gitu kan ada sama pasangannya, ya aku paling mbaknya, paling yang ke Paris, mau aku bawa main gitu-gitu aja lah. Kasian biar dia juga nanti sampai besar saat di sekolah juga dia tahu gitu loh, bahwa papa biologisnya, kehidupan masing-masing. Kan Mbak Vivinya saat ini sama sahabat aku juga, Mas Andi Tumiwa. Aku terlepas, aku gak tahu ya ada apa, mungkin lagi ada ujian kan Mas Andinya gitu. Tapi ya aku hormati rumah tangganya mereka gitu, tanpa alam.